Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Mirai Sentai Time Ranger Episode ke-10 Jadi, daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya saja Let's go! Oh iya, terakhir si Ayase ini kayak sakit jantung gitu Tapi, sebenernya apa yang terjadi? Langsung bersikap baik-baik aja ya Padahal tadi kesakitan banget Kali ini monster apa lagi? Wih, keren! Yang ini sepertinya dapat diandalkan Ya ampun, ini si Ayase bener-bener ngehindarin Tatsuya banget Aku mendeteksi Jiku Pulse yang sangat kuat Ada dua kemungkinan Karena kejadian alam dan karena perjalanan waktu Tapi, perjalanan waktu di era ini tuh nggak ada Si Tatsuya bener-bener pengen nempel sama Ayase coy Case File 10 Larikan diri keesok hari Ya ampun Langsung masang musik kenceng Ini nih kah tempatnya? Tempat terjadinya Time Pulse Apa ini mah kayak gudang biasa doang? Eh tapi Kayak ngedeteksi sesuatu Wah! What? Ih, langsung rusak! Apa emang isi dalam box? Pemancar Mungkin Jiku Pulse yang keluar dari sini terlalu kuat Sampai membuat Chrono Changer rusak Ini antena hanya dimiliki oleh sama Londar Nggak nyambung Ngehubungin Yuri dan yang lainnya Ya ampun, aku lupa buat bayar tagihan Wah! Ini jebakan coy Bomb! Itu bomb! Buset! Wajir! Tim yang disini Nggak tau apa yang sebenarnya terjadi Nomornya nggak aktif Karena belum bayar tagihan Oh my god Ayase sama Tatsuya-nya gimana coy? Si Ayase Yang ngelindungin Tatsuya tadi Kukira akan bekerja Entah bagaimana caranya Apa yang dimaksud? Wajir! Masih ada sisa ledakan Wuh! Anjir! Keren! Mata duitan Ogar Aku nggak dendam Tapi aku akan Ngambil nyawa kalian Untuk uang Oke! Apa yang bisa dilakukan Tanpa suit dari Chrono Changer? Nggak kan nggak bisa berubah Cok! Wuh! Kabur ke pelabuhan Si Ayase Oh sama Si Tatsuya juga Apa kau pikir Kalian bisa lari dari ku? Wuh! Apaan itu? Anjir! Keren banget seriusan! Loh! Yang lainnya Ada di tempat TKP Yang bisa mereka berdua lakuin Cuma lari-larian Ini mah Waduh! Ditembak lagi Waduh! Ayase! Anjir! Diseret-seret! Waduh! Bro! Digituin! Wih! Oke! Si Ayase Udah tiba-tiba Diatur Anjir! Kenapa harus pake efek Kayak gitu ya Pas jalan si monsternya? Aduh! Kakinya udah Sesa gerak Ini masuk ke ruangan Apa? Ya dikunci Anjir Amo monsternya Mulai dinginkan Oh! Ini ruangan pembeku Tempat buat Ngebekuin Daging Ikan gitu Soalnya kan ini Tempatnya tuh Di pelabuhan Wih! Punya pedang juga Selain gak ada Oh! Kalah Wah! Dijauhin Dari tempat ini Eh! Buset! Makan mewah! Ogur adalah Pembunuh profesional Anjay! Ayase Kamu tuh Nyembunyiin apa? Uh! Aku bisa hidup Tinggal 1 atau 2 tahun lagi Sindrom Osiris Ini adalah Penyakit radiasi magnet Yang kuat dari luar angkasa Jantung akan berhenti Berdetak Tiba-tiba Selama 1 atau 2 tahun Gak bisa disembuhin Oh! Makanya si Ayase Selalu geter-geter itu Lagi Kerasa Kau mau mati Untuk seseorang Karena hidupmu Tinggal 1 atau 2 tahun lagi Pantesan ya Waktu pas Mau bom ledak Si Ayase ini Rela ngorbanin Gua selamatin Katsuya Aku lebih milih Bertarung tiap hari Kayak gak peduli Bakalan mati Kenyataannya Aku sadar Kalau aku masih hidup Selama aku jadi Time Ranger Aku bisa melakukannya Aku gak pernah Membayangkan kalau aku mati disini Dengan sangat menakutkan Oh! HPnya Itu gara-gara Sion udah isi pulsa Atau bayar tagihan Let's go Sion Clutch Bisakah kau memperbaiki Chrono Changer? Oh! Anjay! Bisa memperbaiki Di tempat itu juga Anjay! So cool banget Oke! Ball falsa Double Vector Let's go Vector N Kena B3 Anjay! Mana mungkin Aku akan menyerah Karena aku akan Dapat 25 juta Anjay! Dia gak Kena serangan dulu Gua jadi raksasa Tapi bener-bener Langsung lepas Segelnya sendiri Langsung pake Time Robo Alpha Dong Anjay! Langsung di-press Blizzard Seriusan? Countdown Bro! Itu bener-bener Satu kali tebas Keliatannya Donnero memikirkan Rencana untuk Membunuh kita Gantiin duit Sion Yang dipake Untuk bayar tagihanmu Tatsuya Malah Minta Bayar setengah Ke Ayase Ihhahahah Tangan nyicil Atau ngutang Tapi gak boleh Apa Yuri Dan ya Itu dia reaction Untuk episode 10 Dari Mirai Sentai Time Ranger Di episode ini Sebenernya Kita Jauh lebih Dikasih tau lagi Ya Tentang Karakter Ayase Ternyata Dia selama ini Itu Sisa hidupnya Tinggal Satu Sampai Dua Tahun Doang Nama penyakit Yang dialami Oleh Ayase Ini adalah Sindrom Osiris Di jaman sekarang Penyakit itu Belum ada Nah Penyebabnya adalah Radiasi magnet Yang terlalu kuat Dari luar Angkasa Yang lebih parah Adalah Penyakit ini Tidak bisa Disembuhkan Jujur ya Gue gak Expect Kalau Ayase Bakalan Punya Background Kayak gitu Bahkan Semuanya tuh Jadi Lebih Make sense Ketika Kita tuh Kadang-kadang Ngeliat Ayase Kayak Gemeteran Gitu Tangannya Nah Ternyata Pada saat Dia gemeteran Tuh Sebenernya Lagi Kambuh Cuman Lagi Nahan Karena Lagi Di depan Banyak Orang Jujur aja Gue gak Tau Kedepannya Ayase Ini Bakalan Kayak Gimana Ya Maksudnya Apakah Nanti Dia di Akhir Seris Bakalan Tewas Atau Emang Ya Karena Masih Ada Sisa Waktu Jadi Kita Gak Diliatin Ending Dari Ayase Itu Bagaimana Kalau Selama Penyakit Sindrom Osterisk Tidak Disembuhkan Kurang Lebih Itu aja Untuk Review Episode 10 Dari Mirai Sentai Time Ranger Sekian lagi Terima Kasih Banyak Buat Tengah Menonton Dan Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Bye Bye Ciao